Pemirsa saat lebaran Idul Fitri, Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban, Jawa Timur menangkap 7 orang pejudi di 2 lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang ratusan ribu rupiah beserta sejumlah alat judi. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban, Jawa Timur menangkap 7 orang penjudi di 2 lokasi berbeda saat libur lebaran kemarin. Empat penjudi ditangkap di halaman kafe Glamour Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu Tuban. Keempat karyawan karoke yang dua diantaranya merupakan Satpam Kafe. Oknum Satpam tersebut memanfaatkan libur lebaran untuk berjudi sambil berjaga-jaga. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti berupa satu set kartu domino beserta uang tunai 84 ribu rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu set alat judi dadu, satu lembar berebelan, serta uang tunai 453 ribu rupiah. Dilakukannya, penggerbakan dua arena judi ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya perjudian di kawasan mereka. Yang pertama itu di Desa Hulu Tengah masuk ke Jambatan Kerek, kemudian BP yang kita emankan adalah seperangkat alat main berupa dadu, kemudian uang sebesar 453 ribu rupiah. Untuk tersangkanya yang bisa kita emankan, tiga orang, keantaranya adalah KS, SK, dan DR. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka harus rela berlebaran di sel tahanan Mapolres Tuban dan dijerat dengan pasal 303 KUAP tentang perjudian dengan ancaman lima tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali Malwapati,